Pedang Keadilan Seri 1 Jilid 7 Menyatroni Loteng Hui Jui Lo Tio Taikong menyerungkan kembali goloknya sambil balikan badan meninggalkan tempat itu, katanya lagi, bila berjumpa dengan sepasang ular dari lautan timur nanti, pasti akan ku sampaikan keadaan yang sebenarnya kepada mereka. Beberapa orang itu datang dengan garang, kini mereka harus pergi dengan loyo dan membawa kekalahan besar, keadaannya sungguh mengenaskan. Berhenti. Tiba-tiba Yeu Siauliong membentak. Keras, sambil mengayunkan pedangnya, ia mengejar. Biarkan mereka pergi cegah Cimiacu sambil mengebaskan senjata kebutannya. Dengan gemas Yeu Siauliong melotopti Cimiacu sekejap, kemudian baru menyarungkan kembali pedangnya, jelas ia merasa tak puas terhadap imam tersebut karena membiarkan musuhnya pergi dengan begitu saja. Cimiacu tersenyum, sorot matanya dialihkan sekejap ke wajah Yeu Siauliong dan gadis berbaju hijau itu, lalu katanya, kalian berdua masih begitu muda, ternyata memiliki ilmu pedang yang luar biasa sempurnanya, aku. Percaya di kemudian hari kalian pasti akan menjadi sepasang pendekar pedang kenamaan. Yeu Siauliong sedikit pun tidak gembira atas pujian Cimiacu, katanya sambil menggelengkan kepalanya, melepaskan mereka pergi dari sini, sama artinya membiarkan mereka jadi penunjuk jalan buat sepasang ular dari lautan timur HMMM bagus-bagus. Sekali. Tanda petik. Lim Honki mengerti, adik seperguruannya ini walaupun masih kecil namun mempunyai sifat tinggi hati, kecuali dia dan gurunya, perkataan siapapun tak pernah digubrisnya, takut bocah itu salah berbicara sehingga bentrok sendiri dengan Cimiacu, buru-buru bentaknya, adik Liong, jangan bicara sembarangan. Yeu Siauliong sendiri meskipun sangat nakal dan keras kepala, ia menaruh sikap yang amat hormat dan penurut terhadap Lim Honkim. Mendengar bentakan itu dia pun tak berani membantah lagi, mulutnya ditutup rapat-rapat. Libun yang tertawa kepada Cimiacu katanya, bukan maksudku membantu saudara Yeu ini, tapi aku sependapat dengannya. Terlalu enak membiarkan mereka pergi dengan begitu saja. Cimiacu tertawa hambar. Saat ini Ciu Tai Hiap sudah waktunya untuk siuman, aku harus secepatnya masuk ke ruangan untuk mendampinginya. Bayangkan, mana? Mungkin aku bisa bertarung melawan mereka setelah. Berhenti sejenak, terusnya lagi dengan suara lirih. Saat ini, sukar bagi kita untuk menduga apakah ada obat mujarab yang bisa dipakai untuk menolong Ciu Tai Hiap. Andai kata sampai terjadi pertempuran kita bisa kerepotan. Padahal asal Toti yang tidak menghalangi niat kami sudah lebih dari cukup, toh kami tak menyuruh Toti yang turun tangan sendiri. Sudahlah bagaimana kalau saudara sekalian beristirahat sejenak dalam ruangan? Aku harus pergi menengok keadaan luka yang diderita Ciu Tai Hiap. Libun yang tertawa dan manggut-manggut dengan mengajak gadis berbaju hijau itu ia sebera berlalu dari sana. Lo Ciam Pue, perlukah aku turut serta tanya Lim Hon Kim lirih? Setelah sadar dari tidurnya kali ini, aku tidak punya keyakinan untuk tetap mempertahankan kehidupan Ciu Tai Hiap. Lebih baik Lim Kong Ciu ikut bersamaku. Tanda petik Ye U Siao Leong biar kecil orangnya tapi sangat berpengalaman, sekalipun ia tidak mendengar Cim Yacu menyinggung tentang dirinya, tapi agaknya ia tahu kalau dirinya tak boleh ikut serta. Tiba-tiba saja dia pergi menyusul Libun yang serta gadis berbaju hijau itu menuju ke bilik sebelah barat. Sekali lagi Cim Yacu dan Lim Hon Kim memasuki gedung utama, menelusuri lorong bawah tanah dan masuk ke ruang rahasia. Saat itu, lelaki yang penuh pembabat itu sudah membalikan badannya, dengan sepasang mata yang melotot besar ya awasi kedua orang itu dengan termangu-mangu. Bukan cuma sekujur badannya, bahkan kepalanya pun penuh dengan kain pembalut. Kecuali hidung, mulut dan sepasang matanya, hampir seluruh bagian tubuhnya yang lain dipenuhi oleh kain putih. Saat ini, biarpun dia mementangkan matanya besar-besar tapi sinar matanya telah memudar, beberapa helai rambut berwarna putih nampak mencuat dari balik kain putih. Cim Yacu menghela napas sedih, pelan-pelan dihampirinya orang itu, lalu bisiknya, tenaga saudara Ciu belum pulih kembali, lebih baik jangan banyak terbicara. Menggunakan kesempatan ini Lim Hon Kim maju menghampirinya, sambil menjura dalam-dalam katanya, Aku yang muda Lim Hon Kim menjumpai Ciu Lo Chiampo'e. Kakek itu mengeritkan matanya beberapa kali, lalu dengan suaranya yang lemah dan sangat lirih bisiknya, aku sudah tak sanggup menahan diri lagi. Lebih baik tuti yang tak usah membuang waktu dan tenaga dengan percuma. Cim Yacu tersenyum. Ciu tai hiap kau tak usah risau atau cemas. Beristirahatlah dengan tenang, aku telah menyiapkan beberapa macam obat mujarab untuk mengobati luka saudara Ciu. Percayalah dalam 3-5 hari lagi obat itu sudah sampai di sini. Tanda petik. Aku mengerti tubuh bagian luar maupun dalam ku telah menderita luka parah yang mematikan kau tak usah membuang tenaga dan pikiran lagi dengan percuma. Saudara Ciu, kau mesti percaya dengan ilmu pengobatanku. Tanda petik. Pelan-pelan Ciu Wong pejamkan matanya kembali, lalu tanyanya, Siapakah bocah itu? Cim Yacu tidak langsung menjawab. Ia berpikir sebentar kemudian baru sahutnya, seorang angkatan muda dari dunia persilatan. Ia juga putera seorang sahabat kunah. Saudara Ciu, kau jangan banyak bicara lagi. Ciu Wong benar-benar tidak berbicara lagi, napasnya yang pelan tapi agak tersendat kedengaran jelas dalam pendengaran kedua orang itu. Pelan-pelan Cim Yacu menarik tangan Lim Hon Kim lalu mengundurkan diri dari ruang rahasia, dengan cepat mereka menuju ke bilik sebelah barat. Dengan langkah lebar libun yang menyongsong kedatangan mereka, kepada Lim Hon Kim segera tanyanya, Saudara Lim, kau telah berjumpa dengan Ciu Tai Hiap? Ya-a-a, aku telah bertemu dengannya, bagaimana keadaan lukanya? Sebelum Lim Hon Kim sempat menjawab, mendadak Cim Yacu telah mengalihkan pembicaraan ke soal lain, Saudara Li, adikmu butuh berapa hari lagi untuk sampai di sini? Dengan pengalaman libun yang-yang begitu luas, ia segera menyadari bahwa keadaan luka Ciu Wong telah mengalami perubahan gratis, maka jawabnya setelah berpikir sebentar, bila adikku masih ada di rumah, dengan kecepatan larinya paling cepat dalam tiga hari, paling lambat lima hari sudah pasti tiba di kubil awan hijau. A-a-a-a-i-i kalau begitu mungkin sudah terlambat. Mengapa? Tanya Libun yang cemas, apakah keadaan lukanya sudah terjadi perubahan? Semenjak memperoleh pengobatan dariku dan merawat lukanya dalam ruang rahasia, kesadarannya belum pernah sejernih hari ini. Aku khawatir keadaan lukanya akan berubah. Tanda petik. Mendadak terdengar suara seseorang yang parau dan serak berkumandang datangi. Hei kasih hidung kerbau kecil, pentang matamu lebar-lebar. Coba lihat apakah dalam kubilmu yang bobrok di tengah hutan belukar begini terdapat barang berharga yang patut kucuriha. Emh jangan menuduh aku yang bukan-bukan. Begitu mendengar suara itu, Yeu Siauliong segera melejit ke udara, bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya dia melompat keluar dari ruangan. Melihat Yeu Siauliong sudah melompat keluar, gadis berbaju hijau itu khawatir dia akan ketinggalan. Dengan kecepatan yang tak kalah hebatnya segera menerobos keluar juga dari ruangan. Siapa sih orang itu serak amat suaranya bisik Cimiacu dengan kening berkerut. Dengan langkah lebar ia berjalan pula meninggalkan ruangan. Ya-a-a, suara ini sangat ku kenal kata Libun yang pula, biar aku turut menengok. Di tengah pembicaraan, tubuhnya telah melesat pula keluar, tidak nampak bagaimana pemuda itu menggerakkan tubuhnya, tahu-tahu ia sudah menyelingap keluar dengan gerakan cepat bagaikan sambaran kilat dalam waktu singkat ia sudah melampaui di depan ketua kuil awan hijau ini. Lociam Poe, tunggu sebentar mendadak Lim Hon Kim berseru. Baru saja Cimiacu hendak melangkah keluar, ia segera menghentikan langkahnya sambil beraling. Ada apa? Adik seperguruanku itu nakalnya bukan kepalang, harap Totiang menjaganya baik-baik, jika ia menanyakan tentang aku, katakan saja aku berada di ruangan rahasia sedang melayani Ciu Lociam Poe. Lantas kau hendak ke mana? Tanya Cimiacu agak tertegun. Lim Hon Kim tertawa getir, aku hendak mengejar obat mustikaku yang tercuri itu. Kemudian tanpa menunggu jawaban dari Cimiacu, ia melejit ke udara dan sudah melesat pergi dari sana. E-e-i, jangan gegabah, teriak Cimiacu dengan gelisah, cepat-cepat ia menyusul keluar jendela. Kedua orang itu hanya selisih waktu sekejap saja, namun ketika Cimiacu sampai di luar jendela, ia hanya menyaksikan setitik bayangan putih berkelebat menjauh, dalam sekejap saja sudah lenyap dari pandangan untuk beberapa saat lamanya. Imam tua ini hanya bisa berdiri di atas atap sambil termangu-mangu, gumamnya tanpa sadar, hobat benar ilmu meringankan tubuh yang dimiliki pemuda ini, a-a-ai inilah yang dinamakan ombak. Belakang sungai Tiangkang selalu mendorong ombak di depannya, sudah waktunya generasi tua diganti oleh generasi muda. Dalam pada itu, suara teriakan parauta dikembali kedengaran bergema di udara. Apakah ketua kuil awan hijau ada? Cimiacu segera tersentak sadar, cepat-cepat dia melompat turun, menutup kembali jendela belakang dan siap melangkah keluar. Terdengar suara langkah kaki manusia berjalan mendekat, lalu terdengar suara libun yang-yang sedang berteriak, e-e-i, ada urusan apakah si pencuri tua datang ke kuil awan hijau ini? Cimiacu segera melongo keluar. Ia saksikan seorang kakek pendek berperawakan ceking yang berusia 50 tahunan, memelihara jenggot kambing di janggutnya dan berwajah letih penuh di bu sedang. Berjalan mendekat diiringi libun yang di sisinya. Ye U Siao Leong dan gadis berbaju hijau itu mengikuti di belakang mereka berdua. Begitu masuk ke dalam ruangan, tanpa menunggu libun yang memperkenalkan kuil awan hijau, kakek ceking pendek itu sudah menjura. Sambil bertanya, apakah Toti yang adalah ketua kuil awan hijau? Aku adalah Cimiacu, boleh ku tahu siapa anda? Kakek ceking pendek itu tersenyum. Namaku kurang sedap didengar orang memanggilku si pencuri tua Nyo Ching Hong. Ehem, sudah lama ku kagumi nama besar anda. Nyo Ching Hong dengan sinar matanya yang tajam memperhatikan sekejap sekeliling ruangan, kemudian ujarnya lagi. Kalau tak ada urusan penting, tak mungkin aku berkunjung kemari. Boleh ku tanya ke Ancu, apakah Ciu Wong beristirahat di kulil awan hijau ini? Ada urusan apanya? Oh Tai Hiap bertanya tentang hal ini tanya Cimiacu dengan kening berkerut. Menurut kabar yang ku dengar, katanya Ciu Tai Hiap telah dibokong musuhnya sehingga menderita luka parah. Boleh ku tahu berita ini benar-benar telah terjadi atau hanya isapan jempol saja? Pertanyaan yang diajukan secara langsung dan belak-belakan ini sama sekali di luar dugaan siapapun untuk berapa saat lamanya Cimiacu dibuat gelagapan, ia tak tahu apa yang mesti diperbuatnya. Oleh sebab itu dia hanya termenung saja tanpa menjawab. Melihat hal mana, Libon yang segera menyela. Ada apa? Eeei si pencuri tua? Apakah kau pun sudah menjadi kuku Garudanya sepasang ular dari lautan timur? Ucapan mana langsung membuatnya O Ching Hang tertegun, teriaknya agak penasaran biarpun julukan aku si pencuri tua kurang sedap didengar, tapi aku percaya diriku masih punya harga diri. Li Kongcu, tidakkah kau merasa bahwa pertanyaanmu itu kelewat menghina aku si pencuri tua? Lantas dari mana kau mendapat tahu berita tentang Ciu Tai Hiap? Tiba-tiba Nyo O Ching Hang angkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, hahaha, tempoh hari aku si pencuri tua pernah hutang nyawa dengannya, karena itu aku khusus datang kemari untuk menjenguknya, sekalian menghantar sebotol obat mujarab. Setelah berhenti sejenak, terusnya lagi dengan suara sedih, Andai kata Ciu Tai Hiap sudah meninggal, berilah kesempatan kepada aku si pencuri tua untuk menyambangi pusarannya, anggaplah sebagai rasa terima kasih atas budi pertolongannya tempoh hari. Tanda petik. Luka yang diderita Ciu Tai Hiap sangat parah, aku rasa obat mujarab pada umumnya tak mungkin bisa menyembuhkan luka tersebut. Kalau obat itu cuma obat biasa, biar muka aku si pencuri tua lebih tebal pun tak nanti aku akan kekulil awan hijau ini untuk mencari malu. Lantas obat mujarab apakah itu? Boiehkah aku menengok dan memeriksanya lebih dulu? Dari dalam sakunya Nyo O Ching Hang mengeluarkan sebuah botol porselen, sambil disodorkan katanya. Kalau aku si pencuri tua tidak salah lihat, seharusnya obat itu adalah pil jinsom seribu tahun buatan si dewa jinsom Fang Tian Hua, Ye U Siao Leong segera mengalihkan pandangannya ke arah botol porselen itu, tapi ia segera menjerit kaget, haaah itu betul pil jinsom seribu tahun milik keluarga kami. Tiba-tiba ia teringat akan Lim Hon Kim. Dengan matanya yang besar ia coba perhatikan sekeliling tempat. Itu, tapi kemudian dengan wajah penuh kegusaran, teriaknya, Ko Ancu, di mana Toa Koku? Dia ada sedikit urusan, sebentar lagi akan balik kemari. Sambil berkata demikian Cimi Yacu menerima botol itu, membuka penutupnya dan kontan seluruh ruangan tercium bau harum semerbak yang amat menyegarkan hati. Ehem, betul. Betul sekali serunya sambil manggut-manggut. Obat mustika ini benar-benar obat paling mujarab dalam dunia persilatan dewasa ini. Obat ini tak lain adalah pil jinsom seribu tahun, hasil jerih pepayah si dewa jinsom Fang Tianhua. Sambil menjurah Nyo Ching Hang segera berpesan, apabila luka yang diderita Ciu Tai Hiap telah sembuh, tolong sampaikan salamku si pencuri tua untuknya, nah, aku mohon diri lebih dulu. Selesai berkata, dia membalikan badan dan berlalu dengan langkah lebar, buru-buru Cimi Yacu berteriak, Nyo Tai Hiap harap tunggu sebentar ada urusan yang ingin ku tanyakan kepadamu. Ada urusan apa? Kok anju tanya Nyo Ching Hang sambil menghentikan langkahnya walaupun ia mempunyai julukan yang kurang enak didengar, si pencuri tua, akan tetapi tindak tanduk maupun care pembicaraannya sangat terbuka, gagah dan memakai aturan. Setelah menghela napas panjang, Cimi Yacu berkata, Ciu Tai Hiap memang berada di kubil awan hijau kami berkat bantuan obat jin somber usia seribu tahun ini, selembar nyawa Ciu Tai Hiap boleh dibilang telah berhasil kita selamatkan dari ambang alembaka, untuk bantuan ini, biar aku wakili saudara Ciu mengucapkan banyak terima kasih kepadamu. Sambil berkata, diarangkap tangannya di depan dada dan memberi hormat dalam-dalam. Nyo Ching Hang tertawa tergelak. Hahaha, aku si pencuri tua sudah berhutang budi pertolongan dari Ciu Tai Hiap jadi sudah sepantasnya bila aku balas budi kebaikan tersebut aku rasa, aku tak boleh mengganggu ketenangan kok anju lagi maaf, aku ingin mohon diri lebih dulu. Begitu selesai bicara, dia putar badan dan buru-buru meninggalkan ruangan tersebut, mengawasi bayangan punggung Nyo Ching Hang yang menjauh, tanpa terasa Cium Yacu menghela napas panjang, pujinya. Meskipun orang ini terkenal lantaran ilmu mencurinya, namun sifatnya yang gagah perkasa sungguh mengagumkan. Pada saat itulah Libon yang baru merasa lenyapnya Lim Han Kim. Dengan kening berkerut ia segera bertanya, kemana perginya saudara Lim. Cium Yacu tidak terbiasa bicara bohong. Didesak oleh Libon yang, imam tua ini kontan saja gelagapan, sehingga untuk beberapa saat lamanya ia tak sanggup mengucapkan sepatah katapun berapa saat kemudian baru ia hentakan kakinya ke tanah dengan gemas sambil berkata, aaaai seandainya dia mau menunggu sesaat saja, kepergiannya kali ini tak bakal sia-sia. Jadi, dia kemana ia pergi teriak Libon yang kaget. Setelah mengetahui luka yang diderita Ciu Tai Hiap amat parah dan cuma Pil Jin Som berusia seribu tahun yang dapat menyembuhkan ia jadi amat menyesal. Sekarang mungkin dia sedang berusaha untuk menemukan kembali obatnya yang tercuri itu. Dunia begini luas, kemana dia pergi untuk mencarinya? Aaaai. Yang di luar dugaan obat tersebut justru telah terjatuh kembali ke tangan kita. Aduh, celaka tiba-tiba Libon yang menjerit kaget. Sinona berbaju hijau yang selama ini hanya membungkam segera menyela dengan keheranan, Toako, apanya yang celaka? Biarpun Lim Hon Kim kelihatan lemah lembut, sesungguhnya dia mempunyai hati yang keras. Biar wajahnya dingin dan kaku, hatinya lembut dan welaskasih, betul ilmu sila yang dimilikinya sangat tangguh tapi belum cukup berpengalaman untuk menghadapi kelicikan dunia persilatan, apalagi tampaknya Cim Yacu pun telah memahami maksud ucapan Libon yang yang belum selesai itu, tanpa terasa ia berseru pula, apakah Li Kong Chu takut dia pergi mencari si Dewa Jin Som Fang Tian Hua seorang diri? Benar pil mustika yang telah hilang ibarat batu yang tercebur ke dalam samudera luas. Bagaimana mungkin ia bisa menemukannya tanpa memperoleh tanda atau petunjuk apapun jadi kurasa ia pasti teringat dengan si pembuat obat mustika tersebut aku yakin dia pasti sedang berusaha menemukan Fang Tian Hua. Wah, kalau benar-benar demikian, jiwanya terancam bahaya besar, keluh Cim Yacu dengan kening makin berkerut dan wajah semakin gelisah. Libon yang menghela napas panjang. A-a-a-a-i. Fang Tian Hua termasuk seorang jago silat yang berwata aneh, ia suka menyendiri dan belum pernah punya hubungan dengan dunia persilatan, mungkin ibuku pun tidak kenal dengannya. Menurut apa yang ku ketahui tokoh silat yang mempunyai hubungan paling akrab dengan si dewa Jin Som Fang Tian Hua hanya satu orang, yakni si kakek sepuluh penjuru siang lem ciau. Kakek sepuluh penjuru siang lem ciau, siang lo ciam puhe. Aku kenal dengan orang tua ini. Hanya saja dia suka mengembara, jejaknya seperti burung bang awi yang terbang di angkasa. Dalam waktu demikian singkat kemana aku harus pergi mencarinya? Tiba-tiba terdengar si nona berbaju hijau menjeret kaget. Ha-a-a-a-ah, kemana perginya si setan cilik itu? Libon yang maupun Cimi Yacu sama-sama tertegun dan segera berpaling. Betul juga, Yeusiauliong telah lenyap dari situ. A-a-a-i, sungguh menjengkelkan seru Libon yang sambil menghentakkan kakinya dengan gemas. Kenapa aku lupa memperhatikannya? Lebih baik kita segera mengejarnya usul si nona cepat. Lemuh meringankan tubuh yang dimiliki orang ini cukup tangguh. Aku rasa pada saat ini dia sudah berada berapali dari sini, mau dikejar pun rasanya sukar untuk disusul. A-a-a-i, inilah yang dinamakan sudah salah bertambah salah, Keluh Cimi Yacu. Selama hidup belum pernah aku melakukan perbuatan sebodoh dan sepikun hari ini. Setelah meninggalkan kuilawan hijau, Lim Hon Kim segera mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya untuk meneruskan perjalanan, dengan kecepatan seperti anak panah yang terlepas dari busurnya dia meluncur menuju ke tepi sungai Tiangkang. Untuk mempercepat perjalanannya, pemuda ini berusaha menghindari jalan raya dan orang banyak setelah menentukan arah, ia menelusuri tanah perbukitan dan meluncur dengan kecepatan tinggi. Perjalanan yang ditempuh tanpa berhenti ini sangat melelahkan badan, ketika sampai di tepi sungai, sekujur badannya sudah basah kuyuk oleh keringat ia lalu berjongkok di tepi sungai, membasahi seluruh wajahnya dengan air yang dingin sehingga membuat kesegaran badannya pulih kembali. Ketika mendongakan kepalanya kembali, terlihat olehnya sebuah sampan nelayan sedang meluncur pada jarak sepuluh kaki dari tepi sungai, dengan ketajaman matanya yang melebihi manusia biasa, ia segera dapat menangkap dengan jelas orang yang berada di perahu nelayan itu adalah seorang kakek bertopi caping dengan mengenakan jas hujan. Maka dengan mengerahkan tenaga dalamnya ia berteriak keras. Paman tua, bersediakah kau membawa perahumu kemari dan membawaku menuju ke pantai seberang? Aku bersedia membayar mahal. Teriakan itu kedengarannya tidak terlampau keras, tapi kakek yang berada puluhan kaki jauhnya di tengah sungai itu dapat mendengarnya dengan jelas sekali. Tampak kakek itu menarik kembali jalannya lalu berpaling, setelah mengamati beberapa saat barulah ia melihat Lim Hon Kim, maka sampannya segera dinayung mendekat. Ketika sampan itu masih berada dua kaki dari tepi pantai, Lim Hon Kim tak sabar lagi menanti, ia segera genjot badannya melompat ke depan ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya benar-benar amat sempurna. Ketika badannya melayang turun di atas sampan tersebut, keadaannya ibarat daun kering yang terjatuh di geladak sampan kecil itu sama sekali tidak terguncang barang sedikitpun. Dengan perasaan terkejut bercampur tak percaya, kakek itu mengamati Lim Hon Kim beberapa saat lamanya, kemudian baru gumamnya, Wah ah, anak muda, kau pandai terbang? Lim Hon Kim tertawa hambar, Ah ah ah, aku cuma pernah belajar silat beberapa hari, paman tua. Tolong antar aku ke pantai seberang, ada urusan penting yang harus segera ku selesaikan. Kakek itu manggut-manggut, dayungnya segera dikayuh kuat-kuat sampan kecil itu pun meluncur ke pantai seberang, dengan sorot matanya yang tajam. Lim Hon Kim mengawasi arus sungai yang mengalir deras. Tapi beberapa saat kemudian tiba-tiba paras mukanya berubah hebat, ia segera bungkukan badan menerobos masuk ke ruang perahu, matanya dipejamkan rapat-rapat, badannya bersandar di dinding perahu, wajahnya kelihatan pucat-pias seperti mayat. Entah sudah lewat berapa waktu, tiba-tiba ia dengar kakek itu berseru keras, siangkong, perahu telah menepi di pantai seberang. Ketika Lim Hon Kim membuka matu dilihatnya matahari telah tenggelam di langit barat, ia segera melompat keluar dari sampan dan naik ke daratan, diambilnya sekeping uang emas, sambil memberikannya pada nelayan itu ia berkata, Taman Tua, anggaplah sedikit uang ini sebagai tanda terima kasihku, harap diterima. Dengan langkah lebar ia tinggalkan tempat tersebut, ketika kakek itu menerima uang tersebut dan melihatnya, ia segera berteriak keras. Siangkong, emas ini terlalu banyak. Aku tidak berani menerimanya. Lim Hon Kim tidak menggulberis, perasaannya sangat gelisah, dia ingin secepatnya meneruskan perjalanan menuju ke pesanggerahan Toho Akit. Tak berapa lama kemudian pemuda itu sudah sampai di Toho Akit, pemandangan masih tetap seperti sedia kala, di tengah hembusan angin sepoi yang membawa bau harum bunga yang semerbak, tampak tamu memenuhi seluruh ruangan. Lim Hon Kim ragu-ragu sejenak. Tetapi kemudian melanjutkan langkahnya menuju pesanggerahan tersebut. Pemuda itu boleh dibilang telah memiliki pengetahuan yang cukup luas tentang keadaan di pesanggerahan Toho Akit. Setelah melewati sanggar arak di bagian muka, ia meneluh kebalik pekohonan bunga Toho. Sesudah menelusuri jalan setapak yang terbuat dari batu putih, tibalah ia di sebuah persimpangan jalan. Lim Hon Kim segera berhenti sebentar untuk mengawasi keadaan sekeliling tempat itu. Akhirnya ia memilih jalan yang ada di tengah untuk meneruskan langkahnya. Pemandangan di sekitar situ sungguh indah menawan merahnya bunga dan hijaunya dedaunan membuat suasana dalam hutan bunga Toho itu ibarat lukisan alam yang menarik. Meskipun demikian, penjagaan di tempat itu ternyata sangat ketat. Baru saja Lim Hon Kim berjalan sejauh 4-5 kaki, mendadak dari belakang dua batang pohon Toho yang tinggi besar muncul dua orang pemuda berbaju hijau. Kedua orang pemuda itu berusia antara 20 tahunan wajah mereka cukup tampan, cuma saja sinar matanya liar dan lamat-lamat memancarkan kebengisan wajahnya pucat pasti dan agak mengerikan. Lim Hon Kim memperhatikan dua orang pemuda itu sekejap lalu tanpa banyak bicara meneruskan langkahnya, mendadak kedua orang pemuda berbaju hijau itu melompat keluar dari balik pohon dan menghadang jalan sambil menegur, Tuan, hendak kemana kau? Lo Teng Hwi Jui Lo Lo Teng Hwi Jui Lo seru dua orang pemuda itu dengan wajah tercengang, mereka tertegun untuk sejenak. Lim Hon Kim tidak memberi tanggapan apapun, hanya sinar matanya yang tajam mengawasi kedua orang itu lekat-lekat. Sementara itu dua orang pemuda tersebut juga sedang mengamati Lim Hon Kim tanpa berkedip. Kemudian orang yang berada di sebelah kiri bertanya lagi dengan suara keras, apakah Tuan hendak menyambangin onalik kling Lim Hon Kim manggut-manggut? Dua orang pemuda itu saling bertukar pandangan sekejap lalu sahutnya, pertemuan dengan nonalik kling sudah ditentukan pada tiga hari kemudian, harap Tuan tinggalkan nama dan bagaimana kalau datang lagi tiga hari kemudian? HMMM apapun yang terjadi, aku harus menjumpainya hari ini juga. Selesai menjawab Lim Hon Kim meneruskan langkahnya menuju ke depan. Dengan sorot metu yang cepat dua orang pemuda itu memandang kesekeliling, setelah melihat tidak ada orang lain, serem tak mereka menerjang maju ke depan, telapak tangan kiri diayunkan langsung menghajar dada Lim Hon Kim dengan serangan dasyat. Berhenti hardiknya ketus. Dengan sikap yang teramat santai, Lim Hon Kim balas mengayunkan tangan kanannya mencengkeram tubuh pemuda yang di sebelah kiri diam-diam hawa murninya. Disalurkan lalu mendorongnya ke depan untuk menghantam orang yang di sebelah kanan. Belum sempat menyadari apa yang terjadi, orang itu sudah merasakan separuh badannya kesemutan lalu segenap kekuatannya hilang lenyap. Sadarlah mereka bahwa mereka telah menjumpai musuh tangguh, tak terlukiskan rasa kaget dan ngeri yang menyelimuti hatinya. Melihat musuh menggunakan tubuh rekannya untuk menyambut serangan yang sedang dilancarkan, pemuda yang di sebelah kanan tak kurang rasa kagetnya, buru-buru diatarik kembali ancaman tersebut dan cepat-cepat melompat mundur dengan sempoyongan. Dalam kesempatan itu Lim Hon Kim telah mempersiapkan diri baik-baik, tentu saja ia tak biarkan musuhnya kabur dengan begitu saja, dengan sekali lompatan dia sudah mengejar ke hadapan pemuda tersebut. Dengan sekali sambar ia telah cengkeram tubuh orang itu. HMM dengusnya pelan, kalau berani bergerak lagi, akan kugetarkan jantungmu sehingga mampu seketika. Pemuda itu tak berani berkutik lagi, dia sadar musuhnya bukan cuma gertak sambal. Lim Hon Kim kembali mengayunkan tangannya menepuk punggung pemuda tersebut lalu katanya lagi, jalan darah penting kalian sudah kulukai dengan ilmu memotong nadi. Dalam tujuh hari berikut, lebih baik jangan pergunakan tenaga dalam atau bertarung melawan orang lain, kalau tidak kalian bisa tumpah darah dan tewas dalam keadaan mengerikan. Biarpun jalan darah kedua orang pemuda itu sudah dikuasai lawan sehingga tidak mempunyai kekuatan untuk melawan, namun sorot matanya tetap memancarkan sinar kelicikan. HMMM kembali Lim Hon Kim mendengus dingin, kalau kalian tidak percaya, coba salurkan tenaga dalammu untuk dicoba. Habis berkata ia segera tepuk bebas totokan jalan darah kedua orang pemuda itu. Kedua orang pemuda itu menuruti saran tersebut dan diam-diam mencoba menyalurkan tenaga dalamnya, betul juga, mereka segera merasakan kedua jalan darah penting di punggungnya tersumbat hawa murni di tubuh mereka segera terputus di tengah jalan. Sekarang mereka baru betul-betul terkesiap sikapnya pun kontan berubah 180 derajat, sambil memberi hormat katanya, kami benar-benar punya metu, tak berbiji, tidak mengenali Tuan begitu. Hebat dan luar biasa, harap Tuan Sudi memaafkan kelancangan kami. HMM, sementara waktu terpaksa aku mesti menyiksa kalian dulu, sebelum meninggalkan tempat ini pasti akan ku bebaskan jalan darah kalian yang tertotok itu. Setelah berjalan berapa langkah, mendadak ia berhenti sambil katanya lagi, ingat mati hidup kalian sudah berada dalam genggamanku sekarang, bila dalam setengah bulan totokan jalan darah tersebut belum dibebaskan, maka nadi tai imkeng kalian bakal membeku hingga terluka, akibatnya, jiwa kalian pun bakal terancam. Maka hati-hati lah bertindak. Meskipun kedua orang pemuda itu tidak menjawab apa-apa, namun mereka segera mengangguk berulang kali. Lim Hon Kim tidak menggubris kedua orang lawannya lagi, dengan langkah lebar ia meneruskan perjalanannya menuju ke loteng Hwi Jui Lo. Selapis tumbuhan bambu hijau mengelilingi sebuah bangunan loteng yang indah, dua belah pintu pagar yang terbuat dari bambu berada dalam keadaan setengah terbuka, Lim Hon Kim segera mendorong pintu pagar dan masuk ke dalam dengan langkah lebar. Seorang dayang kecil berwajah cantik menyongsong kedatangannya dengan cepat, sambil membungkukan badan memberi hormat. Tegurnya, Tuan, kau tidak merasa salah jalan? Bukankah tempat ini adalah loteng Hwi Jui Lo Lim Hon Kim balik bertanya sambil tertawa hambar? Benar, Tuan Lungin mencari siapa nona likling. Sambil menjawab, pemuda itu meneruskan langkahnya menuju ke dalam bangunan loteng. Dengan gelisah dayang itu berteriak, Eeei, Tuan, tunggu dulu saat ini nona kami tak punya waktu, tinggalkan dulu namamu, datanglah di lain hari tidak bisa. Hari ini juga aku harus menemuinya. Hal 21 hilang, serta menghalangi jalannya. Dayang yang berada di sebelah tengah segera menjulurkan tangannya setelah mengamati wajah Lim Hon Kim sekejap. Bawa kemari serunya. Apanya jawab Lim Hon Kim dingin. Tampaknya dayang yang berada di tengah itu merupakan pemimpin rombongan dayang tersebut. Alisnya segera berkerut sesudah mendapat jawaban tadi. Tentu saja undangan dari nona kami serunya tak senang. Aku tak punya. Kalau tak ada undangan, mau apa kau kemari aku datang mencari seseorang? Kata Lim Hon Kim. Sambil mengamati anak tangga menuju ke tingkat tiga. Mencari siapa? Nona Lik Ling. Kemudian sambil lulurkan tangan kanannya, ia menambahkan, Lebih baik kalian menyingkir aku tak ingin bertarung dengan kalian. Kurang ajar, besar amat lagakmu teriak. Kawananda yang itu penuh amarah serintak. Mereka melancarkan serangan mencengkeram tubuh Lin Hon Kim. Alis mata pemuda Lim Kontan saja berkerut, Sorot matanya memancarkan sinar tajam, Dengan cepat ia ayunkan tangannya memaksa mundur serangan kawanan dayang tersebut, Lalu tangan kirinya dengan Ilmu cengkeraman Kinajiu menyambar pergelangan tangan kanan dayang yang ada di tengah itu. Dalam sekali sentakan, Dayang tersebut kontan tertarik hingga badannya berputar arah dan balik menumbuk kawanan dayang lainnya. Serangan tersebut benar-benar luar biasa, Tak terlukiskan rasa kaget kawanan dayang itu, Serem tak mereka melompat mundur. Menggunakan kesempatan ini Lin Hon Kim segera melejit ke udara menghindari kerumunan kawanan dayang tersebut dan langsung lari ke arah anak tangga tingkat tiga. Tampaknya kawanan dayang itu sadar bahwa kepandayan mereka belum cukup untuk menghalangi jalan orang, Serem tak mereka hentikan langkahnya dan tidak mengejar lagi. Pemandangan di loteng tingkat tiga jauh berbeda dengan keadaan di tempat lain, Di separuh ruangan sebelah depan keadaannya sama dengan keadaan ruang lain, Tapi separuh ruang di bagian belakang merupakan sebuah gardu yang amat luas dengan dedaunan sebagai atap dan karpet merah menghiasi seluruh lantai. Perjamuan yang diselenggarakan di gardu terbuka itu belum bubar, Dua orang lelaki bertubuh kekar sedang. Duduk berhadapan sambil minum arak seorang perempuan cantik berbaju hijau duduk di antara dua orang lelaki kekar tadi. Sambil tertawa, sepasang matanya yang besar tiada hentinya mengawasi wajah dua orang lelaki itu bergantian gerak-geriknya genit dan merayu membuat dua orang lelaki yang dihadapinya jadi tak tenang perasaan hatinya. Biarpun Lim Hon Kim cukup lama berdiri di situ, ternyata tak seorang pun yang menyadari kehadirannya. Akhirnya si wanita cantik berbaju hijau itu yang lebih dulu menyadari kehadiran Lim Hon Kim. Tiba-tiba saja ia turunkan tangan yang menutupi mulutnya dan duduk dengan wajah serius. Sementara itu dua orang lelaki tersebut masih duduk minum arak sambil tertawa terbahak-bahak tapi setelah mengetahui kehadiran Lim Hon Kim, Paras mukanya segera berubah sangat hebat, serem tak mereka letakkan kembali cawanya ke atas meja. Lelaki yang duduk menghadap timur segera tertawa dingin sambil menegur. Bocah keparat, besar amatnya Limu sambil menekan permukaan meja, dia melompat maju ke depan sambil melepaskan sebuah babatan kedada lawan. Cukup mendengar dari deruan angin serangan yang meluncur datang, Lim Hon Kim sadar bahwa musuhnya bukan lawan yang lemah. Dengan cekatan dia memutar badannya ke samping, lalu dengan ilmu langkah tujuh bintang, badannya menyusup dari sisi lelaki tadi langsung menuju ke gardu perjamuan. Bacotmu biar aku wei locu memberi pelajaran dulu kepada cecungguk macam kau. Memandang bekas jari tangan yang membekas di permukaan meja, Lim Hon Kim kembali berpikir, tenaga dalam orang ini betul-betul amat sempurna, aku tak boleh memandang enteng kemampuannya. Sementara itu lelaki yang melancarkan serangan pertama kali tadi kembali menerjang datang, dengan jurus harimau lapar menerkam kambing kelima jari. Tangannya dipentangkan lebar-lebar untuk mencengkeram batok kepala musuhnya. Kembali Lim Hon Kim gerakan badannya menghindar sejauh beberapa depa, kali ini pun dia tidak melancarkan serangan balasan. Sementara itu, lelaki yang duduk di sebelah barat telah meninggalkan tempat duduknya dan menerjang ke depan sambil mengayunkan telapak tangannya dia melepaskan sebuah babatan ke punggung Lim Hon Kim. Dengan cekatan kembali Lim Hon Kim menggeserkan langkahnya satu tindak ke samping, lagi-lagi serangan tersebut berhasil dihindarinya. Dalam waktu singkat dua orang lelaki itu telah lepaskan serangan berulang kali. Satu dari muka, yang lain dari belakang, dengan serangan-serangan cepat mereka mendesak musuhnya habis-habisan. Tampak bayangan tangan menyambar silih berganti, angin pukulan yang menderu-deru memekak telinga. Di tengah kepungan angin serangan yang begitu gencar dan luar biasa, Lim Hon Kim tetap tidak melancarkan serangan balasan. Dengan mengandalkan ilmu gerakan tubuhnya yang sakti luar biasa, tubuhnya menyelingap ke sana kemari. Bagaimanapun gencar dan hebatnya serangan kedua orang itu, ternyata tak satu pun yang berhasil mengenai sasaran. Sementara itu perempuan cantik berbaju hijau tersebut tampaknya sangat menikmati jalannya pertarungan dengan senyuman Nikulum. Dia ikuti jalannya pertarungan dengan penuh perhatian semakin lama. Kedua orang lelaki itu melepaskan serangannya makin ganas dan gencar, namun gerak tubuh Lim Hon Kim makin lama pun semakin sakti dan luar biasa. Tubuhnya bergerak bagai awan di angkasa, bagaimanapun ganas dan gencarnya serangan yang dilepaskan kedua orang itu, tak satu pun serangan yang berhasil menjauhbil ujung bajunya. Senyuman yang menghiasi ujung bibir perempuan cantik berbaju hijau pun makin lama semakin redup paras mukanya makin lama berubah semakin serius. Pelan-pelan dia bangkit berdiri, mendekati arna pertarungan dan bentaknya keras-keras, hey, kalian bertiga jangan berkelahi lagi. Selama ini hanya dua orang lelaki itu yang melancarkan serangan tiada hentinya. Sejak awal sampai akhir Lim Hon Kim belum pernah melepaskan satu serangan balasan pun, karenanya begitu si perempuan cantik berbaju hijau itu membentak. Dua orang lelaki tadi serentak menarik kembali serangannya dan melompat mundur dari arna. Sebaliknya Lim Hon Kim sendiri pun diam-diam mengagumi kehebatan kedua orang lawannya, sekalipun ia tidak melancarkan serangan balasan, namun dapat terasa olehnya betapa tangguh dan hebatnya ilmu silat kedua orang lelaki tersebut, terutama tenaga pukulannya yang kuat, ia sadar dua orang tersebut merupakan musuh tangguh. Melihat pertarungan telah berhenti, dengan pandangan mati yang genit perempuan cantik berbaju hijau itu memandang Lim Hon Kim sekejap lalu ujarnya sambil tersenyum, kalau dua ekor harimau berkelahi, akhirnya seekor di antaranya pasti terluka. Bila kalian bertiga meneruskan pertandingan semacam ini, siapapun yang akhirnya terluka tentu akan merupakan pemandangan yang kurang sedap dalam suasana begini. Sebenarnya dua orang lelaki itu sudah dibuat terkesiap tak terkirakan setelah peluhan jurus serangan berantai mereka gagal menyentuh ujung baju lawannya. Dengan adanya bujukan perempuan cantik tersebut, mereka gunakan kesempatan tersebut untuk mengundurkan diri. Terima kasih. Terima kasih.